Salam Media Sriwijaya Kapol Restabes Palembang, Kombes Pol Mohamad Najib, didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah, didampingi Kanit Pitsus Iktu Ledi, membenarkan Satreskrim Unit Pitsus Pol Restabes Palembang, berhasil mengamankan 4 orang yang terlibat dalam kasus penggelapan BBM jenis solar. Modusnya ini rumah seperti tempat bengkel mobil, jadi truk yang dikendarai pelaku zuri datang ke tempat pelaku wanita pemilik rumah untuk menjual minyak solar sisa dari perusahaan di tempat kerja sopir itu, ungkap Kombes Pol Mohamad Najib, saat pres rilis di Pol Restabes Palembang, pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023, siang. Kemudian dari minyak solar di dalam tangki mobil tersebut, lanjut Najib dikucurkan ke gudang penampungan minyak yang berada di belakang bengkel oleh para pegawai dari pelaku Yuheri. Untuk barang bukti yang disita ada 14 jerigen yang berisi BBM jenis solar, 35 jerigen kosong, 4 buah drum besi, 1 buah drum plastik, 1 buah selang, 1 buah ember, 1 buah corong, dan 1 unit mobil dung truk warna hijau Nopole B9958 TDE terangnya. Sementara untuk kegiatan jual beli BBM jenis solar tidak ada perizinannya yang dilakukan pelaku Yuheri, telah dilakukannya selama kurang lebih 2 tahun. Untuk sehari pelaku bisa menampung minyak solar ilegal sebanyak 5.000. yang dilakukan oleh seseorang, kemudian supir ini dari jubil truk yang membawa BBM ini ditampung di salah satu tempat yang dimana disitu dikelabui atau dikelabkan dengan cara di depannya itu ada tempat servis daripada kendaraan. Oh, modusnya seperti itu ya? Jadi mobil ini membawa BBM dari salah satu perusahaan, kemudian pada saat akan mengirim barang BBM tersebut dia mampir dulu ke lokasi yang dia terbukaan yaitu di Jalan Sriwijaya di Kertapati kemudian yang bersangutan menyucurkan BBM-nya ke lokasi disini. Kemudian penampungannya adalah di belakang daripada bengkel. Jenis BBM apa diudan? Solar. Jenis BBM solar ya? Ada berapa banyak bang yang diundi? Yang disini ada empat orang yang kita amankan yaitu inisial Y, inisial D, A, dan Z. Kemudian barang bukti yang kita cita ada 14 jeligen yang berisikan BBM solar kemudian 35 jeligen kosong yaitu bekas untuk menampung BBM 4 drum besi yang berisi BBM kemudian ada beberapa peralatan lain diantara juga ada mobil bag jenis dam drop yang menerima itu satu keluarga kemudian? yang menerima itu satu keluarga kemudian? yang menerima? yang pelaku ini satu keluarga kemudian? tidak, tidak. jadi empat pelaku itu adalah pekerja pekerja dari salah satu perusahaan dari pengakuan pelaku sendiri sudah jalan berapa lama? terus BBM ini di alihkan dijual kemana nih nam? untuk praktek ini sudah berjalan 3 bulan dan kemudian untuk BBM sendiri tadi yang saya sampaikan dia kucurkan ke salah satu tempat disitu untuk ditampung kemudian untuk pendistribusiannya lagi ini kita masih melakukan pengembangan sehari bisa menampung berapa liter bang? sehari kurang lebih bisa 500 liter oke keuntungannya bang? keuntungan mereka jual? apa? keuntungan yang mereka jual bro? untuk keuntungan yang mereka dapatkan masing-masing ada mendapatkan untuk 1 liter ya 1 liter BBM itu 245 ribu oke sudah berapa lama? oh sudah setahun sudah setahun BBM yang di japan tadi itu di alihkan atau di setahunan? oke 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 ya dia jual pak oh dia yang jual tidak ini berarti untungan dari dia ya? iya supian jual ke kamu berapa? 7 ribu bukan 5 ribu? bukan itu sekali jual berapa dia? iya kadang jika tadi kadang 30 liter kadang 20 liter bu itu sudah menjalani berapa lama? setahun lah setahun? mulai tahun 2022 berarti? setahun iya apa yang buat kita menarik itu bu? menjalani bisnis itu? menjalani bisnis itu bu? menjalani bisnis itu bu? iya kadang ya laku, kadang juga menjalani bisnis itu bu? menjalani bisnis itu tumpuk kalau keuangan laku ya tidak tidak banyak pak cuma bahan-bakan pak ya sekali produksi itu berapa banyak menghasil ke bu? aku tahu pak kadang 23 hari berapa liter? limut itu 140 liter bu? hari? hari ini ada pantung tiga ada gak tahu gak tahu begawi di ruang siapa bu? ini anak aku oh anak galau ini? iya suami suami gak ngerti lagi? aduh pak berapa? berapa? itu itu wami mencing kan? iya hari ini berapa? dikirin wami aku? iya kadang 15 liter pak kadang berpuliter wami mencing kan? itu ini keempat keempat berapa? berapa? mobil-mobil yang datang di Kampung di pinggir jalan atau di rumah di rumah Pak gua masuk ke dalam rumah kamu di depan rumah ini sama anak laki-laki memang ini jalanin sama anak ngapa sama anak nih ngelibat mereka dia kasih upah berapa dikasih upah berapa siapa anak aku dia kadangnya berdua-duanya Rp50.000 aku kasih berapa sehari atau minyaknya terjual lah minyaknya terjual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati